Selamat datang kembali di seri Podcast Akademik, masih bersama dengan saya, Ardian. Nah, sesi kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik ya, yaitu tentang karakteristik penelitian yang baik. Kalau kamu sedang tertarik dengan dunia penelitian, atau sedang dalam proses menyelesaikan tugas akhir, podcast ini mungkin cocok buat kamu. Dan nggak usah khawatir, kita akan bahas dengan bahasa yang santai, tapi tetap dalam konteks ilmiah. Pertama-tama, ciri dari penelitian yang baik adalah fokus. Penelitian yang baik harus memiliki fokus yang jelas dan terbatas. Ini membantu kita menghindari jebakan pengumpulan data yang terlalu luas dan berantakan jadinya ya. Ingat, penelitian adalah tentang menggali data lebih dalam pada suatu hal dengan cermat. Ciri selanjutnya adalah metodologi. Metodologi adalah cara kita mendekati penelitian. Nah, pemilihan metode harus sesuai dengan pertanyaan penelitian. Misalnya, apakah kita menggunakan pendekatan kualitatif, kuantitatif, atau campuran? Nah, cari tahu ya, penting juga untuk mempertimbangkan keunggulan dan keterbatasan dari setiap metode yang kita pilih. Ciri yang ketiga adalah penggunaan referensi yang baik gitu ya. Gunakan sumber acuan yang baik, penelitian yang baik harus didukung oleh literatur yang relevan dan terpercaya dari sumber-sumber yang baik pula. Ini menunjukkan bahwa kita memahami konteks penelitian dan membangun landasan yang kuat untuk argumen kita. Nah, sobat-sobat podcast, sekarang ciri berikutnya adalah analisis data. Proses ini sangat penting untuk menghasilkan penelitian yang bermakna. Karena memang tugas kita untuk mencari makna ya. Dan nggak usah takut dengan istilah analisis statistik atau analisis kualitatif. Ingat, ini adalah langkah di mana kita mengurai data kita menjadi temuan yang bisa dijelaskan. Teman-teman bisa mengunjungi itu banyak sekali website yang memberikan resources terkait dengan data analisis. Terakhir dan tidak kalah pentingnya adalah kesimpulan dan implikasi. Di bagian ini, kita menghubungkan kembali temuan kita dengan pertanyaan penelitian dan memberikan pandangan tentang apa yang bisa diambil dari penelitian kita. Nah, gunakan istilah kesimpulan ya untuk merangkum keseluruhan dari apa yang kita dapat dan implikasi membahas dampaknya di bidang yang lebih luas. Nah, teman-teman itulah beberapa karakteristik penelitian yang baik dalam bahasa yang ya muda ya dan mengedepankan tentu saja menuansa ilmi ya. Semoga podcast kali ini bermanfaat buat kamu yang sedang berkecimpung di dunia penelitian atau ya sekedar ingin tahu lebih banyak tentang hal ini atau sedang ya menyelesaikan tugas akhir mungkin ya. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih sudah menonton!